Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki Dan hari ini tanggal 9 September 2023 Gila ya, 99 ya Dan ini adalah pukul 19 lewat 3 menit lah Ada pertanyaan dari teman di Youtube Salah satu teman di Youtube menanyakan Bang, kalau misalkan punya 50 juta, lu beli berapa saham? Gua akan menjawab berdasarkan pengalaman pribadi yang sudah gua lalui Sehingga jawaban gua ini bersifat subjektif Jawaban gua adalah 2 saham 2 saham yang artinya, kalau punya duit 50 juta Paling tidak 1 saham itu senilai 25 juta Jadi kalau misalkan lu sudah cuan 5%, lu bisa dapet 1 jutaan Kalau misalkan lu cuan 10%, lu mendapatkan 2 jutaan kan Karena gini guys, mencari cuan 10% itu tidak terlalu sulit di pasar modal Walaupun tidak mudah juga Jadi itu yang menjadi jawaban gua Kalau misalkan punya 50 juta, gua membeli waktu itu 2 saham Kemudian pertanyaannya bercabang nih Biasanya kan kalau misalkan ada orang nanya gitu ya Pertanyaannya bercabang Bang, kalau begitu berarti tidak meminimalisir risiko dong bang Kan harusnya melakukan diversifikasi Enggak, dengan lu investasi dari leher ke atas Itu sudah meminimalisir risiko guys Kalau misalkan terdiversifikasi terlalu banyak Itu malah keuntungan lu tidak banyak Malah lu tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal Jadi dengan lu mengetahui siapa pengendalinya Perusahaan ini ekuitasnya bertumbuh atau enggak Perusahaan ini bergerak di bidang apa sih? Oh dia bergerak di bidang pertambangan batu bara Oh dia supportingnya Oh dia mengeksplore migas Oh dia distribusi minyak dan gasnya Jadi beda guys Jadi setiap perusahaan itu memiliki informasi segmennya masing-masing Dan dengan lu mengetahui Mempelajari sih perusahaan Ini dalemannya bagaimana Dalemannya bagaimana Itu sudah meminimalisir risiko Jadi Kalau misalkan ada pertanyaan Apakah itu tidak meminimalisir risiko? Enggak Menurut gua meminimalisir risiko Caranya bukan mendiversifikasi terlalu banyak Tapi dengan cara lu mempelajari Apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut Kemudian pertanyaannya bercabang lagi nih guys Bang Apakah harus perusahaan kapal hidup? Enggak juga Jadi walaupun waktu itu gua memiliki uang 50 juta ya guys ya Dan gua malah lebih suka perusahaan-perusahaan yang small caps Yang market capnya di bawah 1 triliun Yang market capnya di bawah 5 triliun Yang bahkan Kan lu tau sendiri kan Gua beberapa share portfolio Dan ada beberapa portfolio gua Yang lu temenang sama gua di instagram Yang market capnya bahkan di bawah 1 triliun gitu guys Jadi sebenernya gua malah memang lebih suka small caps Daripada big caps Dan kalau misalkan lu perhatikan video-video gua di youtube Justru gua jarang membahas saham-saham yang big caps Gua lebih sering membahas saham-saham yang small caps Bahkan malah ada yang komen tuh Bang kok misalkan lu beberapa akhir-akhir ini bahas saham-saham yang gak terkenal sih Ada yang komen gitu di youtube Tapi gak apa-apa Yang jelas tidak ada patokan ketika mendiversifikasi Hanya 2 saham dengan duit 50 juta Harus masuk saham seperti apa? Perkapalan, perbankan, semen, consumer goods Gak juga, yang penting lu tahu dalemannya Kemudian bang Pertanyaannya masih bercabang nih Bang gimana bang caranya averaging down atau average up Average up atau averaging down boleh gak sih? Boleh Contoh ini udah 25 juta lu alokasikan untuk membeli saham A Lu beli dulu nih Lu jangan langsung all in Jangan langsung 25 juta Lu beli dulu 10 juta Atau 5 juta Yang gak 10 juta lah Biasanya 10 juta lu beli Kemudian nanti kalau misalkan turun 5% Gak usah panik Santai Kalau misalkan udah turun 10% Baru lu coba perhatikan Ini ada yang salah gak sih nih? Oh kayaknya memang ini fundamentalnya berubah nih Oh ternyata si pengendalinya jualan nih Oh ternyata dia mau re-issue nih Sehingga banyak yang ngecewa Nah baru lu coba pertimbangan Tapi kalau gak ada informasi apa-apa Ternyata sahamnya turun 10% Nah lu waktunya untuk belanja lagi Dengan duit sisanya Tadi udah belanja 10 juta Belanja lagi misalkan 10 juta Lu masih ada sisanya 5 juta Nanti kalau misalkan turun lagi Lu belanja lagi 5 jutanya Seperti itu guys Ini berlaku untuk saham yang kedua juga Caranya begitu Nah Terus kalau turun terus bagaimana bang? Kan pertanyaannya masih bercabang Saham itu makanya Kalau bisa lu mencari yang valuasinya murah Dan yang membagikan dividen Jadi walaupun saham lu turun Lu malah serang sebenarnya Lu bisa beli lagi Ketika nanti lu dapet gajian Ketika lu dapet THR Ketika lu dapet pemasukan lain Dari temen lu Dari orang tua Lu misalkan Atau dari pekerjaan Dapet warisan Lu bisa belanja lagi Jadi kalau lu dapet dana gitu loh Lu bisa belanja lagi saham yang tadinya turun Karena saham yang lu beli Valuasinya murah Sudah membagikan dividen Lu sudah tahu dalemannya Walaupun sahamnya turun Lu malah seneng seharusnya Karena saham yang lu incer Yang lu udah oprek dalemannya nih Lagi dikasih murah Kayak begitu guys Nah itu guys Sedikit menjawab pertanyaan Dari teman-teman di Youtube Ada yang bertanya seperti itu Dan pertanyaannya bercabang Pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Pertanyaan ketiga Dan keempat gitu ya Nah ini gue Coba jawab semuanya Dalam satu video Sekali lagi Ini jawaban subjektif Jadi Pasti Tidak semuanya Cocok Dengan yang menonton video ini Gue akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh